Kisah syahidnya para sahabat Radiyalohu Anhum dalam kehausan karena mengutamakan saudaranya saya, Idina Abu Jahem bin Hujaifah Radiyalahu, Anhu berkata, ketika berlangsung perang Yarmuk aku mencari sepupuku yang ikut bertempur. Aku membawa sebuah kantung air, karena mungkin ia kehausan. Ketika aku menemukannya, ia tergeletak di suatu tempat dalam keadaan sekarat. Aku berkata, aku minumkan air untukmu. Dengan isyarat ia mengiakan, tiba-tiba terdengar rintihan seseorang yang sekarat di dekatnya. Sepupuku menyuruhku dengan isyarat agar memberikan minuman itu kepada orang yang merintih. Ternyata orang itu adalah Sayyidina Hishyam bin Abil Eshradiyalahu Anhu. Ketika aku mendatanginya, di dekatnya juga tergeletak seseorang yang merintih sedang sekarat. Sayyidina Hishyam Radiyalahu Anhu memberikan isyarat kepadaku agar aku mendekati orang itu. Ketika aku dekati, ternyata ia telah syahid. Akhirnya, aku bawa kembali air itu kepada Sayyidina Hishyam Radiyalahu Anhu, ternyata ia telah syahid. Aku segera ke tempat sepupuku tadi, rupanya ia juga telah syahid. Faedah Banyak sekali kisah tentang sifat idsar para sahabat Radiyalahu Anhu yang tertulis di dalam kitab-kitab hadis. Biarpun dirinya sendiri sedang dalam sekarat dan kehausan, sehingga dalam keadaan seperti itu tentu, sangat sulit untuk memperhatikan orang lain, ia tetap mendahulukan kepentingan orang lain yang juga berada dalam kesulitan. Allah SWT tentu melimpahkan kasih sayang dan kemuliaan kepada mereka, karena mereka telah mencurahkari kasih sayang kepada saudaranya dengan mengorbankan nyawa mereka sendiri.